Intro Ending kok Slideshow? Anjay Karena banyak beberapa dari kalian yang bingung Dari gambar kayak Slideshow di ending Yagosoku Neverland Season 2 ini Dalam video kali ini gue bakalan membahasnya Kayak gambar naga yang dijumpai Emma Terus pohon besar Dan tempat persembunyian yang didalamnya banyak orang Tapi gak hanya itu aja coy Dalam video kali ini juga gue bakalan Membantingkan ending versi serial manganya Dan animenya Tanpa berlama-lama lagi langsung aja perbandingkan ending anime Dan manga Yagosoku Neverland Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini Karena subscribe dari kalian bakalan memberikan energi Ke channel ini dalam membuat video Nyalain juga notifikasi supaya kalau ada video baru Kalian langsung dinotip, terima kasih Setelah Emma beradu argumen dengan Peter Atri Yang ujung-ujungnya Peter Atri menghabisi dirinya sendiri Emma menyatakan untuk membuktikan Bahwa dirinya bisa mengubah dunia ini Pada elevator yang membawa Emma menuju ruangan bawah tanah Ada gambar simbol siang dan malam Gambar ini pada versi manganya sendiri Merupakan gambar yang identik dengan tempat ruang dimensi Yaitu Seven Walls Gerbang yang membawa para ternak ke dunia manusia Itu pun sebenarnya merupakan gerbang pintu masuk dari Seven Walls Tapi di serial animenya Gerbang tersebut merupakan gerbang untuk menuju dunia manusia Ya memang sih Di serial animenya masih mengambil item Dari serial manganya juga Oke setelah itu Para ternak berhasil kembali ke dunia manusia Nah disini nih Gue bakalan membahas gambar-gambar yang ada pada ending Yakusoku no Neverland yang kayak cuman slide show gitu Oke gambar pertama pada scene Emma, Roy, dan Norman Serta anak lambda yang masih di dunia iblis nih Penjelasannya disini mereka melakukan perjalanan Untuk menelusuri dunia iblis tersebut Jika kebetulan melewati perkampuan iblis Mereka akan membagikan Darah sunju dan nonchika Kepada iblis yang belum menerima darah iblis terkutuk Atau sebutan sebenarnya Darah iblis murni Hal ini berfungsi untuk menghindari regresi Yaitu perubahan wujud menjadi iblis liar coy Next, Emma sampai di sebuah tempat pepohonan besar Di tempat tersebut sebenarnya merupakan tempat persembunyian yang ada Yang didapat dari bekas perkampuan iblis yang sangat rahasia Dan tidak terpakai Tempat ini dibangun ulang oleh Minerva Dan memang akan digunakan untuk tempat persembunyian Dengan kapasitas yang lebih besar lagi Daripada yang ada di shelter Hal ini dijelaskan pada manganya chapter 118 Scene selanjutnya terlihat Norman memeluk seseorang Anak-anak tersebut sebenarnya merupakan anak-anak yang diselamatkan oleh Norman Dengan cara menghancurkan peternakan Mereka semua ditampung Dan berkumpul di tempat persembunyian di dalam pohon besar tersebut Penjelasan ini sesuai dengan manganya di chapter 118 Oke next, Emma CS melanjutkan perjalanan Dan terlihat raih dan Sonju sedang tos nih Karena malam tiba mereka memutuskan untuk beristirahat Di sini Emma CS menuju ke tempat Seven Wolves Soalnya di scene selanjutnya Emma bertemu dengan naga dan dewa di dunia iblis tersebut Nah ini nih scene yang membuat banyak orang bertanya-tanya Dimana tuh Emma? Sama siapa dia? Dan siapa mereka sebenarnya? Menurut manga chapter 140 Penjelasan singkat Seven Wolves tuh Ruang dan tempat yang sangat kacau Di ruangan tersebut Tampilan yang didapat adalah tampilan yang biasa Atau familiar dikunjungi oleh orang yang memasukinya Emma dan Nudrai memiliki latar tempat di pantai asuhan Karena mereka terbiasa akan hal itu Nah singkat cerita Tempat tujuan mereka terakhir adalah untuk bertemu dengan makhluk ini Yang merupakan dewa di dunia tersebut Yang menjaga tatangan dua dunia dengan perjanjian Di anime gak dijelasin nih Perjanjian apa yang dibuat oleh Emma dengan dewa tersebut Sehingga para ternak bisa bebas kembali dan tidak berperang Karena perjanjian pada seribu tahun yang lalu Kan plan Ratri tuh yang pertama mengadakan perjanjian Yaitu Julius Ratri Dengan dewa iblis tersebut Syaratnya adalah harus ada manusia yang untuk dijadikan korban Yaitu dibangunnya peternakan dan dikembang biakan Oke next ada Sonju yang terlihat sedang berbicara dengan iblis berwujud kakek-kakek Diduga dia adalah guru dari Sonju Dibalik ajaran keagamaan dan kebudayaan yang terus dibawa Sonju selama ini Ada sosok guru yang mengajarkannya Next scene kudeta kerajaan yang sebelumnya Dan pada akhirnya digantikan oleh Mujika sebagai ratu Emma pun kembali ke dunia manusia Karena apa yang ingin dia lakukan udah selesai Dan berhasil mengubah dunia iblis tersebut Oke sekarang ending versi manganya nih Setelah Peter Ratri terpocok oleh Emma CS Sama seperti di anime dia menghabisi dirinya sendiri coy Nah setelah itu Peter Ratri dipindahkan ke dimensi lain yaitu Seven World Peter Ratri menjadi santapan sang dewa di dunia Neverland itu Di versi manganya ada perbedaan yaitu saat Emma berhasil menumbangkan sistem pertanakan dan juga keluarga Ratri Yang terikat pada perjanjian seribu tahun Baru dah akhirnya dia menjemput pil yang telah menanti lama Otomatisnya pil kaget lah karena tiba-tiba Emma datang dan menjemput lewat pintu gerbang Di tengah reuni mereka ada iblis pengurus peternakan Graceville yang masih tersisa Dan pada akhirnya dia datang dan menusuk Isabella yang melindungi Emma Sayang sekali guys bahwa pada serial manganya Isabella koit karena dia melindungi Emma Pada akhirnya semua anak-anak Graceville menangis Emma CS akhirnya siap untuk menuju ke dunia manusia Mereka yang sudah bersiap akhirnya dikirimkan Pokoknya semua yang ada di dunia tersebut bakalan dikirimlah ke dunia manusia Phil kaget karena udah nyampai di dunia manusia Mereka akhirnya berhasil Tapi teman-teman terkejut karena ada seseorang yang tidak bersama mereka Yap Emma gak ada Padahal barusan pil menggenggam tangan Emma Emma lah gak ada nih dia Norman dan Ray lengah dan mulai berpikir apa yang dikorbankan Emma Untuk memperbaharui perjanjian tersebut Di anime gak ada nih syarat untuk memperbaharui perjanjian Tapi di manganya ada coy Ya kali gak ada pengorbanan di setiap keberhasilan Perjanjian tersebut adalah mengambil keluarga Emma Tapi bukan dibunuh atau disandra Bukan Dewa iblis Neverland mengambil keluarga Emma dengan cara memisahkan Emma dengan rekan-rekannya Ketempat pelosok dunia Dan gak cuma itu aja coy Dia dibuat hilang ingatan Dan hal tersebut membuat Emma melupakan semua yang telah terjadi di dunia iblis coy Emma yang hidup secara terpisah ikut sama seseorang yang udah lumayan tua sih Dan bertahan hidup bersama pria dewasa tersebut Nah suatu hari tuh Emma pergi ke suatu kota untuk berbelanja Ray CS juga berada disana untuk menemukan Emma Mereka terus mencari ke pelosok planet bumi Pada akhirnya usaha mereka membuahkan hasil nih Ray menemukan keberadaan Emma dan secara mengejutkan Emma tidak mengingat apapun tentang kejadian selama ini Tapi pada akhirnya ingatan yang samar-samar membuat Emma menangis dan merasa ingin bertemu dengan mereka semua Karena mereka selalu berada di dalam mimpi Emma dan pada akhirnya tamat Menurut gua pribadi secara ending sih emang animenya lebih baik Karena tujuan animenya kan membuat ending menjadi lebih baik tuh daripada di manganya Tapi hal-hal di anime seperti mempercepat alur Mengganti scene yang seharusnya epic Dan sesuatu seperti dan ada feel yang kurang tuh Hal ini menyebabkan animenya menjadi kurang enak untuk diikuti Intinya secara alur lebih nikmat manganya dan untuk ending lebih baik di animenya Gimana nih menurut kalian sendiri komen aja di bawah coy Mungkin segitu dulu aja pembahasan kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Share juga bagi yang berkenan Sampai jumpa di video selanjutnya